Tapi ini yang testernya ya, kalau yang aslinya lebih cantik-cantik lagi, bungkusannya lebih kotak-kotak, lebih kecil, lebih padat, kalau yang ini kan gegeden. Nah, isinya kayak gini dari dekat, nah biar kalian lihat ya, warga TikTok sudah lihat semua tadi soalnya. Sama lemper ayam, sama lemper ikannya yang ada di Holland Bagre, lebih enaknya ini, serius. Kalian wajib cobain ya, ini saya ijipin dulu, maaf aku berdiri, anggur saja setinding partai. Terima kasih atas rejeki hari ini, semoga tidak ada satupun makhluk hidup yang kelaparan di dunia ini. Nih, teksturnya, dari dekat, nah, tuh. Udah jam 7, aku tuh mau masak ini loh. Nelly, good morning, sini mana Nelly. Nelly, good morning, mana Nelly, iya. Good morning, good morning. Udah, ayo turun yuk. Ayo turun yuk, semua yuk, mau tak bersihin kasornya, eh. Kamu nanti tak tinggal kayak gini, nanti tak tinggal bikin konten. Yuk, bangun, tak muka cendela. Bangun, 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 yuk. Muka cendela, nah, pagi, ini biar kena matahari, soalnya ini di dalam. Nah, ini dulu meja, ini tak taruh buat live itu loh, sekarang live-nya meja kan udah ada meja kayu. Kita pindah ke kamar. Ayo bangun, turun, turun, turun. Aku mau bersih-bersih yuk. Mau matiin lampu juga semua nih. Yuk. Nah, yuk turun. Baru, baru. Eh, ini Tuhan nyonya, Tuhan nyonya. Sungkem dulu, minal izin, walfa izin, mohon maaf lahir dan baltin. Ayo, cepet turun. Turun. Ya Tuhan, ya Gusti. Tuhan, tanda. Eh, keluar, keluar. Eh, mau tak bersihin dulu. Eh, buka pintu langsung masuk semua tuh. Udah, aku mau bersih-bersih loh. Aku hari ini mau masak lemang, ketan. Ayo. Eh, buka jangan nakal-nakal, kondul, kondul. Udah. Udah, yuk. Jangan ngangi-ngangi, yuk. Aku tuh punya tongkol asat. Ini di freezer. Tak keluarin. Harus aku keluarin. Aku belum sejukka, belum apa ya. Aku tak keluarin ini dulu. Aku ya kemarin beli beras ketan, tak teroh di mana ya. Aku juga udah beli beras ketan, mau tak rendem dulu. Tiga jam sebelum dimasakkan, ini direndem tiga jam. Dah. Dalam masih ada plastik lagi. Di dalam ada masih-masih ada plastik vakum lagi. Vakumnya kuat banget ya. Nah. Vakumnya dia kuat banget. Nah. Nah, ini masukin lagi ke sini. Oh, nggak usah. Aku mau pakai ini. Nah, direndem. Semuanya dimakai. Nggak. Ini se... Ini kan satu kilo. Setengah kilo aja udah banyak ini. Segini aja udah banyak ya. Segini udah banyak ya. Aku pakai setengah kilo. Nih. Wess. Ini tak balikin lagi. Tutup lagi nanti. Kalau pengen masak-masak lagi ya kan. Harus rapet biar nggak ada kutuhnya. Ini ada flip pengaitnya. Enak. Ini harus kuat. Bungaku ini banyak banget. Ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sepuluh. Tiga puluh lima. Lebih empat puluh. Semoga lima puluh ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sepuluh, 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 sepuluh. Tiga puluh lima bunga berkembang. Tuh. Tiga puluh lima bunga. Tuh. Ada mataharinya udah panas banget. Aku biasanya bangun pagi tadi karena agak kesiangan jam tujuh. Karena itu semalam lembur ngurus dia. Habis ini masih ngurus dia. Saatnya makannya harus disuapin sama minumnya susu harus disuapin. Menang tak nyiram ini dulu. Nah. Nah, ini tak harus tak siram biar besok bunganya banyak. Nah, aku tuh mau mandi. Aku udah beli daun pisangnya. Daun pisangnya mau tak ini, tak jemur juga. Ini sudah direndam tiga jam ya. Tiga jam lalu tiriskan saja seperti ini. Mau tak kukus dulu. Ya guys. Atau karun disini ya. Harus-harusnya pelan-pelan biar nggak tumpah sama airnya. Misalnya airnya nggak boleh masuk. Soalnya airnya dandangku ini udah penuh. Nah, ini aku habis mandi. Udah matang ketannya ya. Nah, ini langsung dimatikan kompor aja bentar. Caranya gimana mbak? Nah, ini aku udah beli kelapa parut sama pandan. Ini mau tak cuci pandannya bentar. Nah. Pandannya aku minta mamanya leta. Berapa lembar ini? Satu, dua, tiga, empat. Berapa lembar ini? Aku nggak tahu ini. Nah. Daun pandan caranya, ini tak tutup dulu. Caranya kayak gini. Nah, caranya daun pandan ditumbuk aja, dihaluskan seperti ini. Boleh diremes-remes biasa. Boleh di blender. Kalau nggak punya blender, bisa pakai kayak gini. Lo ada belalang. Nah. Terus, lalu diulek kayak gini aja. Diulek sampai halus. Nah. Terus, aku siapkan untuk santan kelapanya. Nah, ini aku beli kelapa satu buah. Yang sudah dikupas kulitnya. Kelapanya juga nggak terlalu tua. Ini memang untuk lemang. Nah. Ini basah hanceng. Nanti yang satunya buat campuran. Nah. Tuh. Nah, ini aku tak bikin sari pandannya dulu. Nah, ini sudah kayak gini. Lalu masukkan ke sini. Nah, tuh. Otomatis, ya. Otomatis sudah ada warna hijaunya. Jadi ada warna hijaunya di santan kelapanya. Nah, ini sudah otomatis, tuh. Nah. Ini untuk supaya lemangnya nanti warnanya agak-agak sedikit hijau. Aroma pandannya juga keluar. Nah, di remes-remes kayak gini terus. Nah, ini emang-emang yang di sini. Nah, ketangnya dipindahin ke sini. Ya. Lalu dikukus kayak gini. Di karon kayak gini. Lalu kepindahkan ke wadah. Nanti tuangkan santan kelapa yang sudah dicampurin daun pandan. Nah, itu aku belum menggunakan garam. Garamnya aku bisa pakai kecap inti juara. Biar ada sedikit wangi gurih. Ada manisnya. Ada asinnya. Wah. Campur. Nah. Tuh, jadi lemangnya aku gini. Ini masih bau apek kentannya itu loh. Kentannya itu ben ya. Aku padahal ini beli yang bagus. Tapi kok ada bau apek-apeknya gitu ya. Nah. Ternyata aku masak tiga per empat kok banyak sekali toh. Gak tak pikir ki orang ngembang. Ternyata ngembang. Ini aku tutup pakai ini. Untuk merah santannya. Karena aku gak punya saringan. Daun pandannya diremes-remes gini ya. Sampai-sampai daun pandannya wangi. Nah. Oh iya, aku lupa ngasih kecap inti juara. Nah. Nah, aku udah habis. Ini aku membuka satu segel lagi. Cek luk. Nah. Aku menggunakan satu, dua. Dah. Aku pakai kecap inti juara ya. Sih tanganku. Tanganku cuma luruh ya. Nah. Tuh. Dah. Jadi ini sudah ada santannya. Sudah ada gurih. Sudah ada asin. Sudah ada manis. Dari kecap inti juara. Nah ini langsung tak masukin aja. Kelapanya kayak gini. Nah. Nah. Nah kayak gini kan. Sedikit-sedikit apa semua aja kan. Kayaknya langsung semua aja. Saya wis. Aku suen. Aku turahin gak sabaran. Sudah. Sikirkan. Terus kita peras. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Kok kebanyakan santan nih. Iya loh kebanyakan santan nih. Kebanyakan gak sih ini? Enggak lah. Nah. Ternyata gak kebanyakan. Aku pikir santannya kebanyakan. Dia nanti meresap didiemin dulu. Nanti dia dibungkusin daun. Kukusanku kurang gak ya itu ya. Segitu kecilnya. Dibungkus. Dikukus. Bisa juga dibakarin. Dibungkus daun. Dibakar. Nah ini aku sekarang mau ngolah ininya. Ngolah apa namanya? Ikan. Nah ini aku kan kemarin beli ikan cakalang asap. Jadinya aku mau icipin dulu. Apakah sudah ada rasa asinnya atau masih rasa plain. Dia belum ada asinnya. Tapi dia sudah gurih dari fermentasi pengasapan ikannya. Dan dia juga masih fresh. Nah ini aku remes-remes kayak gini caranya. Nah diremes-remes kayak gini. Ini aku mau masak. Menggunakan. Kalian boleh pakai jahe. Bawang merah. Bawang putih. Kalau aku enggak. Aku cukup plain kayak gini aja. Seperti biasa tetap menggunakan kecap inti juara. Diremes-remes kayak gini. Tuangkan 2 sendok makan kecap inti juara. Atau 2 tutup aja. Nah. Tuh. Jadi aku enggak perlu lagi bawang, jahe, laos. Enggak. Ini sudah buat marinasi ikan asap ini aja. Udah enak banget. Diremes-remes kayak gini aja. Udah. Tuh. Ini nanti sudah enak banget. Ini apalagi campur ketannya nanti. Ciketan santannya. Tambahin 1 sendok makan lagi. Jadi aku pakai 3 sendok full. Nah. Tuh. Biar meresap ke dalam-dalamnya. Udah. Nah. Ini aku mau masak. Bentar. Sudah tak kasih kecap inti juara. Nah. Sekarang tak icipin. Nah. Sumpah. Ini mantep. Ini sudah ada semuk asapnya. Sudah ada gurih ikannya. Tambah lagi menggunakan kecap inti juara. 3 sendok makan untuk ini aja. Udah. Enggak perlu lagi bawang putih, jahe, laos, dan sebagainya. Ini sudah menghilangkan rasa amis juga. Nah. Sekarang aku lalu tumis ini. Bentar ya. Biar tanek aja. Ini kan kemarin pengiriman dari Bekasi. Sudah. Masukkan. Tuh. Ada bunyinya. Karena ini dia kena basah masih. Dia pengasapannya itu pengasapan bungan. Bukan pengawetan. Tapi pengasapan pengolahan aja. Diaduk-aduk. Sampai dia kering. Dalemannya nggak ada airnya. Sudah. Nah. Aku mau lesehan pakai tisu. Bersihin daun pisang sambil nunggu itu kering. Nah. Aku ini nggak. Nggak mainan rambut ya. Rambutku seayah basah. Habis keras mas. Biasanya kalau masak memang nggak kuncir. Biar nggak gerah. Kita matang daun pisang. Daun pisangnya kudurnya dipe-pecek kok ya. Habis keras lemas lagi. Apa nggak? Nggak godok ya. Ini dia malah hilang kabeh. Loh. Aku lali tuku apa aja. Lali tuku. Tuku gigi. Gimana coba. Masuk nggak step plus. Ntar tak cari-cari dulu. Ntar tak sobek-sopekin dulu aja nih. Aku lupa beli tusuk gigi. Nah. Sudah kering kan tuh. Tuh. Sudah. Ini sudah jadi. Mantep. Matikan kompor. Angkat. Nah. Sudah jadi. Ini diaduk-aduk ya. Sudah kering banget. Sudah ini taruh sini. Alasin pakai daun pisang. Nah. Ini daun pisang masih kepake. Ini aja tisu yang tadi bekas banget bersihin. Nah. Sudah. Wes. Sekarang kita mat. Bikin ini. Ini udah tak lapin kan tadi. Yang ini. Yang ini udah tak lap kan kayaknya. Yang disini udah semua kan. Udah. Nah. Caranya dibungkusin kayak gini nih. Kalau mau bikin lemang. Nah. Cari daun yang kecil dulu. Nah. Terus kita masukkan. Nah. Titik lemer kayak gini. Nah. Padet ya. Ini harus padet. Banyakin nggak apa-apa. Nanti atasnya. Pinggirnya dulu. Nah. Sudah padet. Ini nanti dibungkus. Nanti tanek lagi. Ketannya melar lagi. Jadi bisa metel-metel padet gitu. Nah. Kita masukkan ikan cakalang. Yang tadi sudah aku marinasi. Menggunakan kecap inti juara. Sama menggunakan ini. Apa. Dikeringkan. Supaya kadar airnya hilang. Jadi bikinnya kayak lemper. Tapi gede-gede. Nanti sekali makan langsung warg ini. Tuh. Sudah. Segini aja cukup. Isinya juga jangan terlalu lebih. Kalau terlalu lebih juga nggak enak. Sudah. Tambahin lagi ketan dari atasnya. Begini. Tetel lagi. Ini sekali makan kayaknya. Eh. Kayaknya kebanyakan ya ini ya. Gimana sih ini? Gimana sih? Gulungnya juga aku yang nggak bisa tuh. Gulungnya gimana sih teman-teman? Kok aku. Gede-gedean ini kayaknya loh. Waktu itu aku dikasih nggak segede ini. Makannya juga enak. Kalau gegeden apa nggak keluar. Gede ini sekali makan. Loh tangannya langsung lengket-lengket. Kabeh. Bia jalan cara nih bulung. Ini jalan berak lengket. Nah ini tak tekel gini. Nah. Biar nggak lengket ya. Nah. Oh ya. Oh yes. Nah. Sudah. Masih belum padet ini kayaknya. Eh. Belum padet. Belum padet. Kurang padet. Nah. Agak-agak susah-susah gimana. Padetin lagi. Gulung pelan-pelan. Yang penting rapi. Sudah. Kalau sudah. Nekuknya seberapa ya. Nah. Kalian ini bisa pakai ini loh. Nah. Bisa disogok pakai ininya. Nah. Kok pada ceblok ini kalau. Nah. Ini ceblok malahan tuh. Betul tuh. Kakek ini kayaknya. Kakek ini harusnya dikit-dikit aja. Kita disogok ini malah. Aku kok malah harus dinyogok ini gitu. Iya kakek ini nih. Yuk kukusannya rakmuat. Pijal. Ulang. Gak apa-apa. Ulang lagi. Wess. Pusing toh. Bikin kayak gini aja. Nah. Kayaknya ini gegedan masih. Nah. Kita masukkan dulu dua ya. Yang lainnya aku bungkus rapi-rapi dulu. Nanti kalian tinggal lihat hasilnya. Kayak apa. Kalau enak kalian nanti bisa rekuk loh. Kok gak muat. Ini loh. Rue rakmuat loh ini loh. Nah. Ini warga tik-tok gak sabaran. Minta diangkat yang dua biji tadi. Gak sabaran. Memang warga-warga tik-tok gitu. Nah ini kita angkat dulu. Warga tik-tok gitu. Jalan-jalan. Baunya enak banget. Bau daun pisang ketemu daun pandan. Ah panas. Kaget aku ya nih. Daun pisang ketemu daun ini panas banget. Eh panas banget. Nah ini kita kukus ya. Yang rapi. Karena ini udah padat-padat. Sekarang lebih rapi daripada yang pertama. Ini aku gak pake lidi atau apapun. Karena ini netelnya juga udah tak kuatin. Nah. Beres. Nah bagian pinggir. Kalian bisa masukin bagian pinggir itu berdiri. Tapi kayaknya gak bisa deh. Sebenarnya bisa sih berdiri pinggir ini. Bagian pinggir. Nah ditetel-tetel kayak gini aja. Gak bisa juga berdiri. Oh kayaknya harus diselang-seling kayak gini. Nah. Coba sih. Oh ya harus selang-seling. Kita harus pinter-pinter kayak ngakalinnya. Nah. Harus diakalin pinter-pinter. Nah diselang-seling kayak gini. Diputer. Nah. Nah. Karena kukusanku juga se-ibrid kayak gini. Nah ini sudah ditutup selapet-lapet. Wess. Kerjaanku beres. Semuanya. Tinggal tak tumpuk-tumpuk. Ini tunanya masih sedikit eman-eman. Tak gado aja. Tak tutupin dulu. Habis ini aku bersihin ini. Tadi yang satu sudah tak isipin di warga TikTok. Habis ini tak pamerin buat kalian. Nah ini udah jadi banyak. Terus yang di bawah juga udah banyak juga jadinya. Nah. Segini banyaknya. Nah tuh. Ya Tuhan. Kukir-kir-kir-kir. Jangan. Nah ini dia. Sambil nunggu ini masih beberapa session lagi. Ini satu session ngukus tanah. Selesai. Turunin. Dinginin. Bisa diiket rafia apa dibakar nanti. Terus habis dibakar. Nanti biarin dingin. Bisa ditimpen di kulkas atau di freezer. Nanti setiap mau makan pagi. Kalian tinggal ngukus satu atau dua. Sambil bikin kopi. Nanti bikin kopi sambil makan kayak gini. Nih hasilnya jadinya kayak gini. Tapi ini yang testernya ya. Kalau yang aslinya lebih cantik-cantik lagi. Bungkusannya lebih kota-kota. Lebih kecil. Lebih padat. Kalau yang ini kan gegeden. Nah. Isinya kayak gini. Dari deket. Nah. Biar kalian lihat ya. Warga TikTok sudah lihat semua tadi soalnya. Kalian emes nggak? Lihat masakanku ini. Apa namanya? Tuh. Lihat lemangnya ini. Enak nggak tuh? Tuh. Jadi dia teksturnya kayak arem-arem. Tapi lebih kayak arem-arem. Kayak lemper ayam. Tapi bukan lemper ayam. Lebih enak ini daripada lemper ayam. Sama lemper ayam. Sama lemper ikannya yang ada di Holanda Kree. Lebih enakan ini. Serius. Kalian wajib cobain ya. Nih. Saya icipin dulu. Maaf aku berdiri. Anggup saja setinding partai. Terima kasih atas rezeki hari ini. Semoga tidak ada satupun mahluk hidup yang kelaparan di dunia ini. Nih. Teksturnya. Dari dekat. Nih. Tuh. Enak. Kalau gurinya ketannya sudah pas. Ketannya seperti biasa. Tadi aku kasih kecap itu juara. Isiannya juga sudah pas. Cuman daun pandannya aja yang kurang memang. Kalau daun pandannya banyak. Nanti ketannya warnanya berubah jadi warna hijau. Itu lebih wangi. Lebih sedap. Lebih tanek. Kalau ngukusnya nanti lebih lama. Itu lebih tanek. Nanti tinggal. Udah dingin. Dibakar bentar. Udah dimasukin ke freezer. Setiap mau makan tinggal ngukus. Wih enak banget. Hmm. Aku masak banyak. Ini juga bahas stok. Tak simpen di dalam kulkas. Doa terbaik buat kalian semua dimanapun berada. Sehat selalu juga dimanapun kalian berada. Francis Kasari undur diri. Jika ada salah kata mohon maaf. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa bersyukur. Karena apa syukur itu? Gratis. Tuh kalau gak percaya warga TikTok loh. Udah nungguin semua nih. Nih 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 warga TikTok. Nih 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 nih. Tuh. Nah ini warga TikTok semua. Warga TikTok juga pengen lihat. Mbak. Kenapa di upload ke videonya? Sore ini tayang. Kak. Jam 7 malam. Nih. Tuh. Teksturnya. Ini kalau daun pandannya dibanyakin. Disampur santannya. Itu enak banget. Dan aku berhasil bikin lemang iwak. Dalemannya aku pakai ikan tuna asap atau cakalang asap. Gak perlu lagi bang merah. Bang putih gak perlu lagi gula merah. Aku cukup menggunakan kecap inti juara buat marinasi dalamnya sama ketannya. Gak enak banget. Kecap inti juara bisa beli di TikTok shop. Kalian bisa klik video postinganku yang paling atas nomor 3. Sampai jumpa.